Intro Hai guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali di channel youtube Francisca Sonia Rikianto Teman-teman bisa panggil aku Sonia Di channel youtube ini teman-teman bisa menemukan Berbagai konten seputar lifestyle Ide weekend seru, intip karir Self-development, hingga personal finance Nah di kesempatan kali ini Aku pengen ajakin teman-teman Buat mampir ke salah satu restoran Yang letaknya itu ada di lantai 56 Di Jakarta Pusat Dari restoran ini itu teman-teman bisa melihat Berbagai pemandangan cantik Di kota Jakarta di malam hari Jadi teman-teman itu bisa lihat City lights gitu guys Sebenernya aku kesini itu udah gak lama Jadi aku kesini itu di hari Jumat Di tanggal 27 Januari 2023 Pulang kantor Malamnya itu kebetulan aku makan disini Bareng sama teman-teman gereja Untuk menuju ke tempat ini Itu gampang banget Dijangkau dengan public transport Jadi teman-teman itu bisa naik MRT Ke stasiun Bundaran HI Ataupun naik busway Yang nomor 1 Itu juga bisa berhenti Di dekat Bundaran HI Jadi emang gampang banget deh Untuk kesini gitu ya Kalau misalnya mau naik HRL pun Juga bisa turun di stasiun BNI City Sudirman Gak jauh untuk bisa sampai Ke tempat ini Tapi malam ini Itu aku naiknya gojek ya guys Karena biar cepat aja gitu Kalian itu bisa masuk Dari Menara BCA Jadi dari Menara BCA Nanti kalian gak usah Ngelapor ke resepsionis Tapi langsung aja menuju Ke salah satu liftnya Yang ada tulisan Skynya Nanti teman-teman ditanyain gitu Kira-kira mau kemana Tinggal dijawab aja Mau ke lantai 56 Untuk ke Sky Bar and Restorannya Liftnya seperti lift Gedung-gedung pada umumnya ya Di Menara BCA ini Jadi ada sistem zona C Ada zona 1, 2, 3 Dan untuk lift ke lantai 56 ini Kita menggunakan lift yang ada Di zona 3 Oke sekarang aku udah naik Dari lantai ground Mau ke lantai 56 Sekarang aku ada Di dalam liftnya Abis ini aku mau tunjukin Ke teman-teman semuanya Seperti apa sih Pemandangan dari lantai 56 Seperti hari Jumat malam Pada umumnya ya teman-teman Di Bundaran HI Ataupun di Jalan Sudirman Atau di Jalan-Jalan lain Di Jakarta itu Pasti rame banget Pasti macet Teman-teman bisa lihat ya Di sini Banyak banget Lampu-lampu kendaraan Yang ada di jalan Dan memang kelihatan Sepenuh itu Tapi ini udah agak mendingan Karena bukan pas Jam pulang kantor banget Tapi memang Aku pulangnya itu agak malam Jadi sekitar jam 7 malam Dimana jalannya itu Sudah sedikit lebih membaik Tapi tetap aja Jalannya Namanya juga Jakarta ya Selalu penuh Nah dari lantai 56 ini Kita bisa melihat ke bawah Ke arah Bundaran HI Yang ada air mancurnya Di daerah Bundaran HI Sampai Jalan Sudirman Itu memang banyak banget Bangunan yang tinggi-tinggi guys Gedung-gedung perkantoran gitu Yang sampai lantai puluhan Jadi lantai 20 Lantai 30 Ataupun lantai 50 Nah sekarang Gue menunjukin ke kalian Interior dari tempatnya Menurut gue tempatnya itu Cukup nyaman ya Di Sky Bar and Restoran ini Dan cukup unik Konsepnya itu memang Sedikit remang-remang Kayak gini Tapi nyaman banget Buat kumpul-kumpul Karena antar meja Itu jaraknya jauh-jauh Dan ini tempat duduk Di sekitar tempat gue Jadi konsepnya itu Memang setengah fine dining Pakai candlelight gitu ya Jadi kayak semi-semi Candlelight dinner gitu deh Ini tempat untuk yang indoor Jadi indornya itu ber-AC Dan gak boleh untuk ngerokok Tapi nanti di bagian luarnya Itu juga ada tempat yang Semi outdoor Ataupun yang outdoor Nih ini view dari tempat duduk aku Jadi tempat duduk aku itu Ada di pojok Memang pas banget Dapet view yang bagus banget gitu Karena di pojok Dan menghadap ke bundaran HI Selain meja yang bentuk Meja dan kursi seperti tadi Disini juga ada konsep Yang duduknya itu di sofa Sekarang gue mau ajak Teman-teman semuanya Buat ke daerah semi-outdoor Dan juga outdoornya Ini mengarah keluar gitu Jadi ada daerah semi-outdoor Yang ada konsepnya itu Seperti bar gitu ya guys Jadi disini juga ada Beberapa tempat duduk Tempat duduk yang di Barsight gitu Sama yang di sofa-sofa Dan meja kursi biasa Kalau dari sini itu teman-teman Tinggal keluar aja dikit Jadi teman-teman bisa nemuin Kolam renang Dan view dari kolam renangnya Itu cantik banget guys Nih kalau misalnya teman-teman Mau lihat ya Bener-bener menurut aku Yang juara dari Sky Bar & Restaurant ini Adalah tempatnya sih guys Tempatnya bener-bener premium Dan aku bisa bilang Kalau Sky Bar & Restaurant ini Secara view Merupakan salah satu Dari tempat terbaik Yang pernah aku kunjungin Di Jakarta Karena letak lantainya Lantainya tuh tinggi ya Lantai 56 Dan tempatnya tuh strategis banget Di Bundaran HI banget Ini salah satu tempat Yang paling bagus sih Kalau misalnya teman-teman Mau ngedate-ngedate cantik gitu Ataupun mau punya acara Sama klien Tempat ini bisa jadi Salah satu opsinya Karena dari tadi Kita udah bahas Banyak banget nih Tentang view Dan juga venue-nya Sekarang kita akan bahas Dari segi makanannya Dan juga harga makanannya Nanti aku akan spill di akhir Satu hal yang spesial Dari kalau misalnya teman-teman makan disini Adalah teman-teman itu Bisa ngelihat Makanan teman-teman Di-fry Sama stuff dari restorannya Jadi kayak ada api-api gitu ya guys ya Apinya dinyalakan Untuk membakar Makanan teman-teman Yang ini namanya Aburi Mizayaki Wahyu Jadi ini tuh adalah Daging wahyu Yang di-torch Dan diatasnya itu Dikasih saus Dan juga dikasih kaviar Konsep dari Sky Restoran ini adalah Fire, smoke, and freshness Sekarang gue mau tunjukin Kehebohan disini Ya apinya nyala guys Dan apinya tuh gede banget Ini salah satu Kualitas yang ada Di restoran ini ya Jadi teman-teman itu Bisa lihat Mereka ini berusaha Untuk nge-grill Dan juga smoke Yang perfect gitu Jadi ditampilin Langsung di depan kita Kalau misalnya kurang Masih bisa di-apiin lagi Gitu ya istilahnya Jadi buat kalian Pecinta daging Ataupun western grill Maybe kalian bisa coba deh Untuk makan disini Ini kayak gini guys Bentuknya Ini tuh steak ya guys Jadi sejenis daging gitu Satu porsi itu bisa Untuk sharing beberapa orang Jadi memang porsinya itu Nggak kecil Jadi lumayan besar Bisa buat berdua Bertiga Dan kalau misalnya disini Teman-teman mau order wine Disini tuh juga Lumayan lengkap Jenis-jenis winenya Tapi kalau misalnya Nggak mau Cuma mau makan aja Juga nggak apa-apa banget Misalnya teman-teman Cuma mau makan steak Atau pasta Atau makanan lainnya Selain itu Disini juga ada wine Jadi buat teman-teman Yang misalnya mau minum Disini tuh bisa Open bottle juga Jadi kayak sharing gitu Sama teman-teman yang lain Tapi kalau misalnya Teman-teman nggak mau minum Juga nggak apa-apa banget Karena disini tuh Sistemnya Bukan dipaketin gitu ya Kayak kalian harus makan Dan juga minum wine gitu Tapi kalau misalnya Teman-teman cuma mau Makan aja Ngobrol-ngobrol aja Itu juga bisa banget Kalau di Sky Bar & Restaurant ini Kebanyakan itu Makanannya western sih guys Kalau yang aku observe Jadi disini tuh ada Beberapa jenis makanan Yang kita cobain Mulai dari dagingnya Ini kayak daging sejenis Rip gitu ya guys Disini tuh kita Pesen beberapa menu Ada sapi Terus juga ada pasta Pastanya menurut aku sih Quiet good ya Lumayan unik Dan gejunya itu Berasa banget Cuma nih guys Yang aku harus info Ke teman-teman adalah Kalau makan di Sky Bar & Restaurant ini Harganya itu lumayan mahal Jadi contoh Kemarin-kemarin itu Aku makan Di harga 4,8 juta Wow Seharga laptop guys Buat 6 orang Dan itu bukan yang kenyang banget loh Jadi kayak dengan porsi yang menurutku Nggak terlalu kenyang gitu Jadi kalau misalnya teman-teman Mau kesini Expect aja ya Akan habis sekitar segituan Karena konsepnya itu fine dining Tapi menurut personal pribadi aku ya Untuk harga segitu Secara rasa makanan Nggak wow-wow banget sih Ya lumayan rasa makanannya Cuma bukan yang sampai Aku bilang enak banget Atau enak aja itu Nggak gitu Tapi memang di tempat ini Menurut aku lebih ke jualan view Dan juga jualan tempatnya sih Karena view-nya itu cakep banget Dan secara tempat ini juga nyaman Dan lokasinya juga strategis banget Di tengah kota gitu ya Di Jakarta Pusat Tapi kalau misalnya teman-teman Mau mencari Makanan yang jauh lebih enak gitu ya Di atas ini Menurut aku di Jakarta itu Masih banyak lah opsinya Dimana teman-teman bisa cari Di tempat-tempat lainnya Tapi nggak apa-apa Namanya juga experience Cobain aja gitu Selagi teman-teman punya Uangnya Selagi teman-teman punya Waktunya juga Coba juga nggak ada salahnya sih Jadi ini juga Aku coba di tempat ini Juga buat experience aja Sebenernya Bukan yang Tiap minggu harus makan Fancy seperti ini I think that's all guys Untuk vlog Pengalaman makan Di Skybar and Restaurant Yang ada di Menara BCA Jakarta Pusat Semoga review Review yang aku buat Bisa memberikan gambaran Buat teman-teman Yang penasaran nih Kira-kira Skybar and Restaurant Itu seperti apa Dan review jujurnya Dari Sonynya itu Seperti apa Walaupun di video kali ini Aku nggak kayak Video-video lainnya ya Yang aku bahas Permenu itu Kelebihannya apa Dan yang paling enak apa Gitu Karena menurut aku Nggak ada yang sewow itu Gitu Untuk dibahas Lebih ke Sharing aja gitu Venuenya itu seperti ini loh Makan 4,8 juta Di Jakarta Untuk 6 orang I think that's all guys From me Thank you guys For watching my video Jangan lupa buat teman-teman Yang belum subscribe Untuk subscribe channel Youtube aku dulu Jadi kalau misalnya Aku upload konten-konten lagi Terkait lifestyle Self-development Personal finance Intip karir Dan lain-lain Teman-teman bisa Mendapatkan notifikasinya Thank you guys For watching my video Stay happy Stay healthy And stay humble Thank you guys And see you on the next video See you on the next video